Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan channel Rianto Pozor Dalam video kali ini saya akan mereview sedikit Mengenai makanan khas Indonesia yaitu tempe Sebagai definisi awal tempe adalah proses fermentasi kacang kedele yang diberi ragi Prosesnya mulai dari direbus, direndem, dicuci Dan dikelupas kulitnya, peragian, pembungkusan, hingga proses fermentasi itu sendiri Oke langsung saja kita mulai dengan tema kali ini Tentang tempe Tetapi tempenya tempe yang populer di area Jawa Timur Khususnya Surabaya Oke kita mulai saja Ini tempenya serupa tapi tak sama Sama-sama dibuat dari kacang kedele Cuma prosesnya saja yang beda Dan bentuknya Oke kita mulai Serupa tapi tak sama Ini tempe atos Tempe padat atau tempe biasa Teksturnya lebih padat Biasanya ini untuk Dibuat gorengan-gorengan biasa atau kering tempe Keripik tempe Nah kalau ini tempe tumpuk Tempe tumpuk ini Biasanya dibuat untuk sayur lode Atau sayur-sayur lainnya Digoreng biasa juga bisa Cuma prosesnya saja yang berbeda dengan tempe padat Tempe padat Nah tempe padat ini Proses pembungkusannya cuma Ditaruh-taruh saja Kacang kedelainya gak perlu proses Lainnya kalau tempe tumpuk Biasanya Prosesnya harus ditumpuk Kita lihat Ini sebenarnya segini Dari awalnya Cuma ditumpuk jadi Gini Tengahnya saja Tengahnya ada Jamurnya Kalau ini gak ada Oke Tempe ini biasanya Breeder Di area Jawa Timur Khususnya Surabaya Mungkin tempe yang kayak gini Di daerah Indonesia yang lainnya Mungkin belum ada Yang saya tahu Ini cuma Peredarannya di area Jawa Timur saja Coba kita iris bentuknya Seperti apa ya Nah Nah kalau tempe padat Seperti ini Deksturnya padat Gak ada jamur di tengah Seperti ini Nah kalau ini Tempe tumpuk Nah tempennya Tengahnya ada Jamurnya Katanya ibu-ibu Yang biasa belanja di pasar Ini tempennya enak Kalau ada ini Buat orang-orang tua juga suka Tempennya rada empuk Karena banyaknya Jamur tumbuh Tengahnya Kita jejarkan saja Oke Segitu saja review Mengenai tempe padat Dan tempe Tempe tumpuk Sebelumnya Jangan lupa ya Like, comment, share, and subscribe Oke Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa